Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial terngantor Simple Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara teknis, praktis, dan mulai dari nol. Di video tutorial kali ini kita akan coba membahas layanan validasi email, yakni mails.so. Mails.so ini merupakan layanan email validator yang mereka mengklaim sebagai layanan yang sederhana, cepat, dan aman. Dengan memanfaatkan mails.so, kita bisa memvalidasi sebuah alamat email, eksis ataupun tidak. Alamat email yang terdeteksi dia adalah email bot ataupun email sekali pakai yang biasanya terlibat dalam spam message, sehingga kita bisa mencegah terjadinya fraud. Entah itu berupa messaging spam ataupun bahkan sampai ke penipuan. Selengkapnya mengenai mails.so, teman-teman bisa cek official website-nya di mails.so. Secara umum, layanan dari mails.so adalah berbayar mulai dari 3,6 USD per user per bulan. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan layanan mails.so, kita akan mendapatkan 50 kredit gratis, di mana 1 kredit bisa kita manfaatkan untuk memvalidasi 1 alamat email. Di video tutorial kali ini kita akan coba manfaatkan REST API dari mails.so untuk memvalidasi akun email. HTTP klien yang akan saya gunakan adalah Postman, teman-teman bisa gunakan HTTP klien lainnya seperti Insomnia, Hurl, HTTP, Curl, dan lain-lain. Kita akan coba manfaatkan REST API dari mails.so untuk melakukan single email validation ataupun bulk email validation. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Pertama, mari kita langsung kunjungi official website-nya di mails.so, kemudian kita langsung login saja atau sign up. Saya akan coba login dengan account Google saya ya. Silahkan teman-teman create account terlebih dahulu, bisa login dengan Google untuk cara yang paling sederhana, paling cepat. Nah, kita akan langsung masuk ke dashboard mails.so. Di sini ada 4 menu utama, single, API, list, dan finder. Di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat account akan aktif sebagai account trial, di mana kita mendapatkan 50 kredit. Di mana 1 kredit bisa kita gunakan untuk mengvalidasi 1 email. Nah, kita akan coba langsung di halaman dashboard ini, kita masuk ke menu single untuk mengvalidasi single email atau 1 email saja. Nah, saya akan coba masukkan alamat email. Misalnya, bintangbagus.mail.ugm.ac.id. Kita langsung klik validate. Nah, kita lihat apakah account email tersebut valid atau tidak. Nah, ini adalah hasil validasi dari mails.so. Di sini ada status paling atas ya, deliverable, artinya memungkinkan untuk dikirimkan email. Artinya email ini aktif dan dapat menerima email. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah quality check-nya ya. Mulai dari formatnya, domain-nya, kemudian bisa menerima email atau tidak. Dan di paling bawah ada quality score-nya. Di sini quality score-nya sekitar 80%. Nice. Nah, dia juga bisa mendeteksi ya username-nya siapa. Ini lintang bagus. Kemudian domain-nya di mana? mail.ugm.ac.id Which is bisa kita lihat secara tekstual ya di alamat email-nya. Nah, ini adalah single email validation. Kita juga bisa melakukan bulk email validation di menu list. Nah, teman-teman bisa masukkan list email yang mau divalidasi ya. Ada juga menu finder untuk mencari nama ataupun company email tertentu. Oke, nah tapi tutorial kali ini kita akan coba bahas menu API. Kita akan coba manfaatkan rest API dari mails.so untuk melakukan validasi single maupun bulk. Nah, tadi kita sudah coba single email validation dan teman-teman lihat kredit saya tinggal 49. Karena sudah terpakai 1. Nah, kita akan coba langsung memanfaatkan rest API dari mails.so. Selengkapnya, teman-teman bisa klik account foto profil di sebelah kanan. Kemudian klik API docs untuk melihat dokumentasi selengkapnya. Kita akan coba menggunakan rest API dari mails.so. Saya akan gunakan HTTP client-nya adalah Postman. Teman-teman bisa gunakan HTTP client tools lainnya. Seperti Insomnia, Hurl, Corl, ataupun HTTP atau tools lainnya. Untuk memanfaatkan API dari mails.so, kita butuh API key. Nah, maka di bagian menu API, kita langsung klik get started. Nah, langsung akan muncul pop-up seperti ini. Step pertama, get an API key. Kita tinggal klik tombol generate untuk men-generate API key kita. Kemudian di bagian bawah ada cara bagaimana mengintegrasikan kode dengan rest API dari mails.so. Di sini diberikan beberapa contoh dengan curl, python, javascript atau typescript, golang, php, ruby, dan java. Oke ya, jadi sudah ada beberapa implementasinya. Nah, tapi saya akan coba pakai Postman biasa saja untuk menggunakan rest API dari mails.so. Oke, nah, pertama kita langsung generate API key-nya terlebih dahulu. Kita klik tombol button dan dia akan menampilkan API key-nya yang bisa kita sisipkan pada setiap header request yang nanti akan kita kirimkan ke mails.so untuk melakukan validasi email. Oke, kita copy dan selengkapnya teman-teman bisa baca API documentation-nya ya. Saya akan langsung menuju ke Postman untuk eksekusi validasi email single ataupun bulk dengan rest API dari mails.so. So, saya sudah buka Postman-nya. Ini adalah user interface dari Postman. Pertama kita akan coba create terlebih dahulu collection. Di dalam collection itu nanti kita bisa masukkan request-request yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi email, single email ataupun bulk email ya, beberapa email dalam satu kali request. Kita langsung aja create new collection, pilih blank collection. Saya kasih nama collection-nya, misalnya mails.so.emailvalidator. Nah, nanti juga akan saya share collection-nya, teman-teman bisa pakai ya. Next, saya akan coba create variable terlebih dahulu. Nah, variable ini misalnya adalah host-nya ya, host. Domain utama dari API-nya, yaitu di HTTPS. API.mails.so slash versi 1. Nah, ini adalah host dari API-mails.so. Kemudian saya juga akan masukkan API key dari mails.so. Kita tinggal copy-paste dari dashboard mails.so yang sudah kita create. Kalau sudah, kita save dan kita siap untuk memberikan beberapa request untuk melakukan validasi email. Pertama, kita akan coba melakukan single email validation dengan mails.so. API-nya kurang lebih sederhana. Kita cukup melakukan get request ke api.mails.so versi 1 dengan endpoint slash validate. Kemudian kita masukkan dalam query parameter. Key-nya adalah email. Kemudian value-nya adalah email yang ingin kita validasi. Sesimpel itu. Dan jangan lupa masukkan API key-nya dengan menggunakan key header x-mails-api-key. Oke, langsung aja kita langsung create request di collection mails.so yang sudah kita create. Kita klik tombol triple dot di collection yang sudah kita create. Kemudian pilih add request. Kita pilih add request. Kemudian method-nya adalah get. Kemudian kita panggil variable host slash validate. Nah, di mana host tadi sudah kita create ya. Nama variabel-nya, value-nya adalah api.mails.so slash v1. Kemudian kita tambahkan endpoint slash validate. Kemudian tambahkan parameter dengan key. Teman-teman bisa langsung tambahkan di endpoint-nya sini ya. Tanda tanya. Email. Atau bisa juga teman-teman tambahkan di bagian params query params. Nah, di sini teman-teman lihat terisi otomatis ya. Nah, email. Kemudian value-nya teman-teman bisa cek email mana yang mau teman-teman validasi. Nah, misalnya saya akan validasi lintang bagus at mail.ugn.ac.id yang tadi sudah saya validasi sebelumnya. Oke. Kalau sudah jangan lupa tambahkan di bagian header request. Yaitu key-nya adalah x-mails-api-key dengan value-nya adalah api key yang tadi kita sudah create di variable collection-nya ya. Nah, kalau sudah kita bisa langsung send request-nya. Klik send. Dan kita lihat di bagian response. Akan muncul seperti ini. HTTP status code-nya 200 ya. Oke, artinya request-nya sukses. Dan kita dapat response-nya di sini. Nice. Ada property data. Dan error. Errornya 0 ya. Datanya berupa JSON. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah ID. ID itu adalah ID pengecekan kita ya. Kemudian ada email. Ini adalah email yang ingin saya validasi. Dapat username, domain, kemudian ada score-nya. Nah, ini adalah derivereable score-nya 80. Derivereable score dari mails.so dari 0 sampai 100. Semakin tinggi, semakin membuktikan email tersebut adalah valid ya. Tidak terindikasi terlibat email bot atau email spam ataupun fraud. Nice. Seperti itu. Simple ya. Nah, ini adalah request yang pertama. Yaitu single email validation. Nah, saya kasih nama sekalian. Save. Nah, kita bisa coba validasi email lainnya. Misalnya, lintang.wisesa.ui.ac.id. Kita coba send. Dan kita lihat responsenya. Nice. Status 200 ya. Dan teman-teman bisa lihat nih. Username lintang.wisesa. Domennya ui.ac.id. Kita langsung ke score-nya. Ini dia. Score-nya 80. Artinya statusnya deliverable ya. Bisa dikirimi email alias dia bisa menerima email yang kita kirimkan. tidak terindikasi merupakan email bot ataupun email palsu email yang tidak eksis ataupun email yang terlihat teribat pada fraud atau penipuan nice kita coba validasi email yang ngaco misalnya kita coba ya kita coba misalnya kumpulan angka nah seperti ini at misalnya .com nah seperti ini seharusnya sih tidak ada ya email ini ya kita coba validasi dan kita lihat respon dari mails.so skornya 40 oke disini ada reasonnya juga teman-teman bisa lihat ya resultnya adalah undeliverable tidak bisa dikirimi email ya tidak bisa menerima email kenapa alasannya karena dia invalid domain ya dari domainnya aja kita udah tau ya ini domain sepertinya sih nasal ya kalaupun ada kemungkinan besar ini email yang disposable sekali pakai bot ataupun terlibat pada fraud nah itu dia single email validation dengan mails.so selanjutnya kita akan coba melakukan bulk email validation atau melakukan validasi dengan mails.so untuk kumpulan email email lebih dari satu ada dua endpoint yang perlu kita hit ya ketika melakukan bulk email validation dengan menggunakan mails.so yang pertama kita kirimkan terlebih dahulu dengan post method daftar email berupa array json ya daftar email yang akan kita validasi ke endpoint slash batch setelah itu responnya nanti kita akan mendapatkan ID nah sama seperti yang single tadi ya ID validasi nah ID validasi itu artinya ID untuk mengecek ya ID pengecekan email nah dari situ kita manfaatkan ID nya untuk melihat status masing-masing email yang sudah kita kirimkan caranya kita hit endpoint kedua yaitu get request ke slash batch slash ID yang kita dapatkan dari respon yang tadi pertama ya ketika bulk email validation ataupun yang single pun juga kita bisa manfaatkan ID nya jadi kita get ke slash batch slash ID untuk mendapatkan status validasi dari email yang sudah kita kirimkan langsung saja kita coba praktekkan di postman pertama saya akan copy terlebih dahulu ya request yang tadi sudah kita create dengan single email kita duplicate kemudian saya ubah namanya adalah bulk email validation ya bulk email validation step 1 nah karena ada 2 step ya step 1 nah seperti ini dia post request ke slash batch kemudian headers nya jangan lupa ya teman-teman tetap masukkan API key nya karena saya copy jadi saya gak perlu masukin header API key nya lagi kita masukkan ke dalam body list email yang mau di cek nah saya pilih body raw json kemudian masukkan berupa object seperti ini kemudian emails kemudian dia berupa array nah masukin email yang mau di validasi misalnya lintang dot wisesa at ui dot ac dot id koma kemudian lintang bagus at mail dot ui dot ac dot id saya tambahkan satu lagi nah email yang kira-kira mencurigakan nah ini saya ngarang aja ya namanya dot com nice seperti ini nah jadi di body request nya kita masukkan sebuah object dengan key emails di mana emails itu berupa array dan kita masukkan string nama-nama dari email yang akan kita validasi sesimpel ini kemudian kita send kita lihat respons nya nice teman-teman bisa lihat ya disini kita dapat id nah id inilah yang nanti akan kita manfaatkan untuk step 2 next kita akan coba lihat hasilnya ya dengan cara kita hit api satu kali lagi ya step 2 untuk melakukan bulk email validation nah kita saya akan copy aja dari endpoint ini kita save dulu kemudian kita duplicate bulk email validation step 2 nah untuk step 2 ini juga bisa untuk kita manfaatkan untuk memvalidasi id dari single email validation ya teman-teman ya nah saya copy dulu id nya hasil dari respon tadi ya kita copy kemudian bulk email validation step 2 metodenya adalah get ke slash badge slash masukkan id dari respon step pertama headers nya jangan lupa masukkan api key di headers nya kemudian body nya saya hapus ya nah seperti ini cukup seperti ini aja kemudian kita send request untuk melihat hasil validasi yang tadi kita lakukan di step pertama nice teman-teman bisa lihat nih disini ada stats stats untuk menunjukkan statistik dari data yang kita kirimkan tadi nah disini ada total 3 deliverable 1 undeliverable 1 risky 1 nah jadi ada 3 email dimana 1 email statusnya deliverable memungkinkan untuk dikirimin 1 statusnya undeliverable menurut emails.so ya dan 1 lagi risky berresiko nah kita lihat email nya yang pertama email yang pertama adalah nah ini dia yang email ngaco tadi ya alamatnya teman-teman bisa lihat disini statusnya undeliverable kenapa undeliverable reason nya adalah invalid domain nice kemudian yang kedua ini lintangbagusatmail.ugm.ac.id skornya 80 artinya dia deliverable ya reason nya accepted email kemudian email yang ketiga lintang.wisssaatui.ac.id skornya 80 sama seperti yang atas ya tapi resultnya risky berresiko nah sekarang berresiko ya tadi kita cek aman ya tapi skornya teman-teman bisa lihat nih 80 oke so itu dia bagaimana cara melakukan bulk email validation dengan memanfaatkan rest api dari mails.so jika kita kembali ke dashboard mails.so punya saya sekarang kreditnya teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas tinggal 43 email lagi kreditnya tinggal 43 ya karena tadi kita sudah coba single email validation ataupun bulk email validation dan teman-teman bisa lihat di bagian API di bagian bawah ini ada list dari API yang saya cek barusan so itu dia teman-teman untuk tutorial terkantor episode kali ini kita sudah mencoba layanan email validator dari mails.so selengkapnya teman-teman bisa cek official documentation nya di mails.so untuk collection yang tadi saya buat di postman teman-teman juga bisa akses link nya ada di description di git lab saya terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di tutorial after ngantor berikutnya bye bye Terima kasih.